Awalnya saya tidak suka konsumsi buah ini, tapi karena memang manfaatnya yang baik untuk kesehatan, jadi saya coba belajar untuk mencoba mengkonsumsi makanan atau buah ini, teman-teman. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Banyak yang menganggap bahan yang satu ini adalah jenis sayuran. Tetapi, jenis bahan ini termasuk ke dalam golongan buah-buahan, teman-teman. Karena memiliki biji di dalamnya. Awalnya, saya tidak suka konsumsi buah ini. Tapi, karena memang manfaatnya yang baik untuk kesehatan, jadi saya coba belajar untuk mencoba mengkonsumsi makanan atau buah ini, teman-teman. Buah ini mempunyai nama latin momor dikas karantia. Dan buah ini dikenal dengan rasa pahitnya, teman-teman. Buah dengan bentuk lonjong memanjang, berwarna hijau, dan memiliki permukaan kulit yang tidak rata. Teman-teman sudah bisa menebak. Buah apa? Ya, benar teman-teman. Ini adalah buah pare. Jadi, pare itu buah ya teman-teman, bukan sayur. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah pare adalah protein, karbohidrat, asam folat, jad besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin C. Dan ada juga kandungan jad antioksidannya, teman-teman, seperti fenol, isoflavon, dan flavonoid. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, buah pare dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat buah pare untuk kesehatan kita? Yang pertama, mampu mencegah kanker, teman-teman. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan sangat cepat, ya teman-teman. Dan teman-teman harus tahu, kanker masih menempati urutan teratas dalam penyebab kematian. Dan yang kita takutkan, kanker juga bisa berbetastase atau menyebar ke seluruh bagian organ tubuh kita, teman-teman. Pare memiliki kandungan jad aktif yang dipercaya mempunyai fungsi sebagai anti-kanker yang bernama lecithin, teman-teman. Sehingga dengan mengkonsumsi pare dapat mencegah kanker. Tapi memang masih diperlukan beberapa banyak penelitian lagi, ya teman-teman. Untuk benar-benar membuktikan bahwa pare memang bisa benar-benar untuk kanker. Caranya, siapkan satu buah pare, teman-teman. Bersihkan, lalu potong buah pare menjadi bagian yang kecil-kecil. Lalu di blender dengan menambahkan sedikit air, teman-teman. Lalu saring air tersebut, tambahkan jeruk nipis, dan madu secukupnya, lalu diaduk. Siap diminum satu sampai dua kali sehari, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya, dapat menurunkan kadar gula darah. Meningkatnya kadar gula darah dapat menimbulkan berbagai gangguan, atau bahkan dapat menyebabkan kerusakan, teman-teman, pada bagian organ-organ tubuh kita. Misalnya kerusakan jinjal. Ini juga diakibatkan oleh tingginya kadar gula, teman-teman. Yang sebut dengan nevropati, diabetik, juga bisa menyebabkan kerusakan saraf, atau neuropati, diabetik. Sehingga, untuk mengontrol kadar gula darah, harus menjadi perhatian yang serius, teman-teman. Kandungan zat aktif, yang terkandung dalam buah pare, mempunyai manfaat untuk meningkatkan kerja, atau merangsang hormon insulin, sehingga kadar gula dalam darah bisa terkontrol, teman-teman. Caranya, siapkan satu buah pare. Satu buah pare cukup, teman-teman. Lalu dibersihkan. Harus lalu dibersihkan. Lalu, dipotong kecil-kecil pare-nya. Dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu di blender, teman-teman. Setelah itu, disaring. Boleh, teman-teman, tambahkan sedikit jeruk nipis. Satu buah jeruk nipis. Dan tambahkan madu secukupnya. Diaduk, teman-teman. Siap dikonsumsi, satu sampai dua kali dalam sehari. Manfaat berikutnya, menurunkan kadar kolesterol, teman-teman. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan terjadinya atau terbentuknya plak, teman-teman. Pada pengeluh darah, dengan terbentuknya plak, maka resiko timbulnya penyakit jantung dan struk akan semakin tinggi, teman-teman. Kandungan serat, kalium, dan beberapa jat antioksidan dalam buah pare menyebabkan mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, atau LDL, teman-teman. Dan tidak hanya itu, kadar 3 serit pun bisa diturunkan, teman-teman. Sehingga resiko terbentuknya plak dan pembuluh darah akan berkurang. Caranya, siapkan satu buah pare, bersihkan, teman-teman. Lalu potong buah pare menjadi bagian yang kecil-kecil, lalu blender dengan menambahkan sedikit air. Setelah itu, disaring, teman-teman. Tambahkan perasaan jeruk nipis dan madu secukupnya. Lalu diaduk dan siap untuk diminum satu sampai dua kali sehari, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya dari pare atau buah pare, mempunyai, menjaga berat badan, teman-teman. Mempunyai peranan dalam menjaga berat badan. Mempunyai berat badan ideal merupakan keinginan hampir dari semua orang. Jadi, samping memiliki penampilan yang baik, good looking, teman-teman. Mempunyai berat badan ideal juga pada umumnya akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, kolesterol, dan diabetes. Buah pare mengandung tinggi serat, rendah kalori, dan rendah lemak. Jadi, tepat sekali jika teman-teman mengkonsumsi buah pare untuk menurunkan atau mempertahankan berat badan. Karena dengan teman-teman mengkonsumsi buah pare, teman-teman akan terasa kenyang lebih lama. Sehingga dapat menekan dan kesumbangkan. Dan pada akhirnya, berat badan dapat stabil atau terkendali, teman-teman. Dalam konsumsinya, teman-teman dapat mengolah pare dengan ditumis atau direbus, teman-teman. Manfaat berikutnya, Menjaga Kesehatan Mata Mata merupakan salah satu dari panca indera yang harus dijaga fungsi dan kesehatannya. Kandungan jet antioksidan dalam buah pare seperti lutein dan zeasatin dapat meningkatkan kesehatan mata. Sehingga resiko terjadinya katarat, rabun jauh, miopia, hipermetrop, dan kelainan refraksi lainnya dapat dihindari, teman-teman. Caranya cukup simpel. Siapkan satu buah pare, dipersihkan. Parenya tidak usah terlalu besar, teman-teman. Potong buah pare menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu di blender dengan menambahkan sedikit air. Setelah itu disaring, teman-teman. Teman-teman boleh tambahkan satu buah perasan jeruk nipis, dan madu secukupnya, lalu diaduk. Dan siap diminum satu sampai dua kali sehari. Demikian informasi yang saya dapat berikan kepada teman-teman semua. Ingat, pare bukan termasuk sayuran, tapi termasuk buah ya, teman-teman. Dan memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Teman-teman yang tidak suka pare, ayo belajar untuk mengonsumsi pare karena manfaatnya begitu baik buat tubuh kita, teman-teman. Jika teman-teman mencukai video ini, jangan lupa berikan jempolnya, teman-teman. Berikan tanda like-nya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini cepat berkembang, dapat memberikan informasi yang baik buat teman-teman semua. Yang terpenting, saya mempunyai kerinduan. Channel ini dapat membantu dan menolong orang banyak, teman-teman. Dengan hanya menekan tombol subscribe, teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV. Sharing, request, bertanya, teman-teman. Saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu, ingat juga teman-teman, jangan nonton sendirian ya. Di-share, biar teman-teman kita, bahkan sampai seluruh bangsa Indonesia, boleh menonton video ini dan memetik manfaatnya buat kehidupan mereka. Terima kasih teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Ferry TV. Karena di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Terutama dalam bidang kesehatan, sehingga teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!